Sementara itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate gelar kegiatan pajak bertutur di sejumlah sekolah. Kegiatan dimaksudkan untuk memberikan informasi dini kepada para siswa tentang manfaat pajak. Melalui cerita dan gambar, kegiatan ini dilaksanakan serentak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate gelar kegiatan serentak yang bertajuk Pajak Bertutur. Kegiatan ini digelar di sejumlah sekolah yang ada di kota Ternate. Salah satu sekolah yang didatangi adalah Sekolah Dasar Katolik Santa Terecia Ternate. Di ruang Aula Serbaguna inilah, para siswa diajak untuk mendengarkan berbagai cerita terkait pajak, serta aneka permainan yang mengundang kegembiraan. Kantor Pajak Pratama Ternate sendiri melakukan kegiatan pajak bertutur ini memiliki maksud penting, yakni bisa memberikan pemahaman dini kepada para siswa terkait pentingnya pajak melalui cerita dongeng yang bisa dimengerti para siswa. Harapannya adalah para peserta didik ini bisa mengerti dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada generasi muda apa sih pajak dan apa sih pentingnya pajak itu. Makanya disini kita melalui cerita atau melalui dongeng yang berkaitan dengan pajak. Misal yang tadi saya bawakan disini adalah cerita mengenai bagaimana kita gotong royong, bagaimana kita menyisihkan sebagian uang kita untuk kepentingan bersama. Begitu halnya dengan pajak. Jadi kita memperkenalkan pajak dengan cara yang mudah dicerna oleh anak-anak. Kalau untuk Ternate kita disini ada di SDN 14, kemudian di SDRK Santa Tersia, kemudian di SMP-nya ada SMP 1, dan di SMA 8 Ternate. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa sekolah pilihan di kota Ternate. Kegiatan ini pun merupakan program pusat yang dilaksanakan serentak. Pajak bertutur ini berjalan cukup baik, nampak antusias dari peserta didik untuk mempelajari program pajak melalui cerita yang disampaikan. Ahmad Pikal, Gamalama TV Jangan beranjak dulu pemirsa dari layar kaca Anda. Halo Ternate, masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, para siswa SD Katolik Santa Tersia Ternate mengakui senang mendapatkan banyak manfaat terkait informasi pajak. Pajak merupakan hal positif karena bagian dari pendukung pembangunan di negara Indonesia. Program pajak bertutur dilaksanakan kantor pelayanan pajak pertama Ternate di SD Katolik Santa Tersia Ternate pun mendapat respon positif dari para siswa. Dari materi yang disajikan KPP Pratama Ternate ini, para siswa pun mengaku dapat memahami pentingnya pajak bagi negara. Hal ini pun diakui salah satu peserta didik SD Katolik Santa Tersia Ternate, Chelsea. Chelsea pun berharap kegiatan serupa bisa dilakukan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Cerita tentang bantuan-bantuan, habis itu pertanyaan, game-game. Penting buat pembayaran bangunan. Dengan pajak maka pembangunan akan terlaksana. Untuk itu, peserta didik ini pun mengharapkan ada kesadaran dari setiap masyarakat untuk mau membayar pajak bagi pembangunan negara dan bangsa. Ahmad Tikal, Gamalama TV Pihak sekolah mengopresiasi pelaksanaan pajak bertutur di lingkungan sekolah. Dengan kegiatan ini akan banyak informasi baru yang didapatkan peserta didik sebagai pengetahuan tambahan bagi para siswa. Pelaksanaan kegiatan pajak bertutur oleh kantor pelayanan pajak peratama Ternate diapresiasi oleh pihak sekolah. Siti Kautijah, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SD Katolik Santa Tersia Ternate yang dijumpai pun menuturkan bahwa ada hal positif yang didapatkan dari kegiatan pajak bertutur ini. SD Katolik Santa Tersia Ternate memang dipercayakan sebagai salah satu sekolah yang dijadikan pusat kegiatan pajak bertutur. Di kesempatan ini menjadi ruang edukasi bagi peserta didik SD Katolik Santa Tersia Ternate tentang perpajakan sejak dini. Yang pertama sekali kami mengapresiasi kepada dari pajak, dari kantor pajak yang sudah mempercayakan sekolah kami untuk kegiatan ini, untuk tutur pajak. Sekolah kami sebelumnya memang sudah disampaikan untuk kegiatan ini dan kami sangat-sangat berterima kasih untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, anak-anak sudah diperkenalkan sejak dini tentang pajak. Jadi ini bisa diapresiasikan oleh anak-anak baik di dalam kegiatan mereka sehari-hari untuk diri mereka sendiri maupun dalam pembelajaran. Itu kemudian yang berikutnya adalah edukasi pajak tentang pajak untuk anak-anak kami sehingga anak-anak bisa mengapresiasinya dalam mengaktualisasikan dalam kegiatan mereka sendiri baik untuk di sekolah maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Informasi dini mengenai pajak sangat bermanfaat di mana peserta didik sejak dini sudah diberikan pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Olehnya itu pihak sekolah pun tetap berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan agar bisa memperkaya pengetahuan dan pengalaman siswa tentang apa yang didapatkannya secara langsung dari luar sekolah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Halo Ternati edisi kali ini. Saya Kanita Isha bersama rekan-rekan yang bertugas saat ini. Mohon paham dari hadapan Anda dan sampai jumpa.